Apa yang tidak ada di Sorong sekarang? Semuanya ada. Jadi semua ada, transportasi yang begitu lancar, orang tidak perlu lagi. Bapak Rektor mengatakan, bagaimana? Saya sampaikan Pak Rektor, Bismillah. Saya bergabung di kampus. Universitas, peningkatan. Halo kawan muda, welcome back to Bisik Muda. Bincang asik bareng pening muda, bersama saya Rosita Ronsai. Kali ini, saya terasa sendirian, saya ditemani dengan kakak ganteng satu, yang akan berbagi beberapa pengalamannya tentang Uni Buddha. Halo kakak. Hai, halo. Perkenalan dulu kali ya, namanya siapa? Saya nama Mervin, kalau lengkapnya Mervin Irian Sadipun Komber. Kalau lengkap. Tapi kalau singkat, biasa orang singkat Mervin saja. Kalau di luar, orang lebih senang panggil saya Pace. Pace. Papua famous sekali kakak. Sejak kecil, orang lebih senang panggil saya begitu, jadi terbawa, terbawa, terbawa. Kakak ini asal dari mana? Saya Fak Fak. Fak Fak. Papua Barat. Ini sudah Papua Barat daya. Oh iya, Papua Barat daya. Jadi kita beda provinsi. Beda provinsi, betul. Siap. Kakak, hari ini bagaimana kabarnya? Oh, sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan, syukurlah. Baik. Alhamdulillah, perjalanan yang menelahkan. Dari Fak Fak sampai di sini pagi dan ya. Langsung. Langsung ke sini. Langsung ke sini. Langsung ke sini. Jadi kalau saya sendiri melihat begini. Pak Rektor ini mempunyai banyak tantangan-tantangan kepada anak-anak muda. Betul. Dan tantangan-tantangan itu salah satunya adalah dengan mendirikan S2. Program Magister Management di Universitas Mamadiya. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya sendiri walaupun di tengah kesibukan, lagi di Papua Barat, lagi perhitungan suara ini, Bu. Tapi saya kemudian menyempatkan diri untuk ke sini. Karena saya melihat ada sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kampus Uli Muda menyiapkan masa depan dengan memulai memberanikan diri dan memulai sesuatu yang sangat luar biasa. Yakni dengan adanya program S2. Program Magister ini kan banyak orang berhayal bahwa dulu kita berhayal itu sekolah S1 harus keluar Papua. Betul. Lambat laun hilang. Lalu kemudian kita bilang, ya S1-nya di Papua, S2-nya kita nanti keluar Papua. Ternyata lambat laun S2 itu, program Magister itu sudah ada di depan mata kita. Yang tidak perlu kita keluar jauh untuk terutama mereka yang sementara studi S2. Jadi tidak perlu lagi mengajukan cuti atau izin belajar atau kelas tugas belajar begitu. Sekarang semuanya sudah bisa didapatkan di tanah Papua saja. Kira-kira begitu. Jadi menurut saya itu ada suatu langkah berani yang sangat revolusioner yang ditunjukkan oleh Bapak Rektor bersama Sivitas Akademika di Uni Muda Sorong. Bagaimana mereka membangun sebuah kepercayaan publik dengan mulai program Magister Panajemen. Kira-kira begitu. Terutama khususnya untuk anak-anak Papua. Anak-anak Papua ini biasanya sudah di milih untuk pergi, oh kita kuliah di luar saja ini, kita kuliah di Jawa saja. Di Papua itu masih belum ada mata kuliah yang untuk lanjut ke S2, program Magister itu masih belum ada. Terus anak-anak Papua juga kebanyakan lebih ajak teman-teman untuk pergi kuliah di luar saja, jangan di Papua. Karena di Papua itu masih begini, begini, begini. Padahal kan dong sendiri yang mungkin masih belum membuka diri untuk di Papua sendiri. Betul. Jadi publik Papua itu dengan rentetan kejadian-kejadian yang kita ketahui beberapa kali di beberapa kota-kota studi, itu kemudian rata-rata orang mengatakan, kalau bisa kuliah di Papua saja. Mari kita kuliah di Papua. Lalu kemudian banyak mengatakan, tapi kan di Papua tidak tersedia semua yang kita inginkan. S1 oke ada, tapi S2 bagaimana? Tapi lambat laun beberapa kampus mulai berpikir bahwa mari kita memberikan solusi atas apa yang terjadi selama ini. Dan ketika solusi sudah diberikan, hal ini tidak boleh kemudian dibiarkan begitu saja oleh masyarakat di tanah Papua. Harusnya kemudian menjawab bahwa keinginan kita itu sudah tersedia sekarang, ada di beberapa berbagai kampus yang ada. Terutama di Universitas Momadia kan sudah ada program Magister. Ayo mari rame-rame, karena menurut kami bahwa yang dipikirkan selama ini dengan berbagai macam problematika yang terjadi, kuliah di luar, dan lain sebagainya itu, lambat laun mulai terpecahkan dengan keberanian beberapa kampus, salah satunya keberanian Uni Muda Sorong, untuk kemudian membuka program studi Magister. Apalagi kalau kita sebut Magister Manajemen ini adalah ibu dari semua jenis. ilmu pengetahuan. Jadi, kalau mau belajar apapun, itu dimulai dari manajemen. Jadi, lulusan apapun bisa menyelesaikan S2-nya dengan manajemen. Jadi, tidak melulu harus dari serjana ekonomi atau serjana manajemen, tetapi berbagai lulusan lainnya juga bisa saja menyelesaikan studinya di manajemen. Jadi, langkah berani dari Bapak Rektor untuk kemudian langsung membuka S2 Manajemen. Pasti akan diikuti dengan Magister lainnya. Tetapi, saya mengajak supaya dengan cara ini, bagaimana kita membuka Cakrawala berpikir kita bahwa sekarang semua ada di Papua. Betul, betul sekali. Bagaimana rasanya menjadi dosen tetap di Kampus Uni Muda Sorong yang baru saja membuka program Magister? Nah, ini kan sebuah perjalanan yang cukup panjang. Panjang, betul. Saya tidak pernah berpikir menjadi dosen itu, tidak pernah punya pikiran ke situ. Tidak pernah, tapi saat ini sudah menjadi dosen. Ya, itu dia. Saya tidak pernah berpikir ke situ, tetapi sewaktu masih kuliah dulu, saya cerita sedikit ya. Jadi, waktu masih kuliah dulu itu, saya selesaikan S1 saya di Universitas Cendrawasi. Lalu kemudian, saya izin ke orang tua untuk pergi ikut kegiatan Cipayung, itu organisasi PMKRI. Mama, saya mau ikut kegiatan PMKRI. Dan waktu itu, di tengah tekanan keluarga bahwa harus ada yang selesai, harus ada yang ini, sesama teman saya yang sebaya itu rata-rata sudah mulai tes pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Apalagi di tahun-tahun itu, saya kan selesai 2003. 2003? Ya, di UNJS. Lalu kemudian, ibu saya memberi izin ke saya, boleh, tapi dengan satu syarat, kamu harus jadi dokter. Itu syaratnya. Ngerindih. Kamu mulai pergi ke Jakarta, tetapi kamu harus jadi dokter. Kebetulan, ibu saya guru SD. Lalu saya menyanggupi itu dengan tidak pernah terpikir bahwa harus sekolah di mana, di mana, di mana. Berangkatlah saya dan mulai segala sesuatu di sana, sampai akhirnya terjun ke dunia politik. Tetapi kemudian, saya terngiang dari kata-kata ibu saya bahwa, eh, bagaimana itu? Jadi, setiap kali ketemu, mama itu tidak bicara apapun. Dia hanya bilang, kapan pasang fotowis sudah satunya lagi? Ini kan sudah ada buang. Ini seperti orang polanya. Tidak tanya yang lain, hanya itu saja. Akhirnya, saya beranikan diri untuk mengikuti tes kuliah S3 ya. Memang cukup-cukup menyita waktu, harus membagi waktu antara sebagai politisi atau juga sebagai mahasiswa. Mahasiswa, betul. Apalagi begitu pas kampus berjalan semester kedua, muncullah COVID. Aduh, itu yang paling, ya, bikin pusing itu. Saya baru mendaftar 2019. Baru masuk, tiba-tiba muncul COVID. Terus semester awal di sini. Semester-semester awal. Terus kemudian harus dihadapkan pada masalah itu. Dan, ya, segala sesuatu harus membiasakan diri dengan Zoom online. Kadang-kadang karena beberapa dosen harus pergi karena COVID ya, meninggal. Akhirnya, ya, sudah kita harus menyesuaikan diri dengan berbagai tekanan dari kampus untuk menyelesaikan studi. Begitu selesai, saya, apa namanya, apa itu, ujian terbuka, promosi dokter. Promosi dokter. Pas ujian terbuka promosi dokter, Bapak Rektor kebetulan ada di vak-fak. Kemudian, dia menelpon saya pagi-pagi. Bapak Rektor Uni Muda. Uni Muda. Bapak Rektor Uni Muda menelpon saya pagi-pagi. Selamat pagi, adik. Selamat sudah selesai promosi dokter. Dikasih ucapan. Dikasih ucapan oleh Bapak Rektor, Papua itu jam 8 pagi, di Jakarta jam 6 pagi. Saya ditelepon langsung beliau, beliau bicara sendiri. Waktu itu beliau menelpon menggunakan HP-nya sendiri. Tetapi sebelumnya, adik saya itu, Bandu Heremba, sudah memberitahukan saya lewat WA bahwa Bapak Rektor izin telepon. Dan lalu kemudian, disitulah saya mulai tanda perkenalan awal saya dengan dunia akademik gitu. Dengan dunia kampus. Lalu selesai menyelesaikan S3. Lalu kemudian saya dikontak oleh beberapa kampus. Beberapa kampus. Di Provinsi Papua ada, di Papua Selatan. Lalu semua menghubungi saya dan juga dari kampus Alma Mater. Alma Mater saya di, maksudnya di Trisakti. Trisakti juga menghubungi saya untuk bisa menjadi dosen di sana, untuk menjadi keterwakilan dosen dari Papua itu. Tolong bantu-bantu kita di sini. Tapi kemudian setelah pulang, ya mungkin karena di sekeliling saya ini, rata-rata adik-adik saya juga beberapa di kampus. Tapi juga saya merasa terenyuh begitu dengan seorang dosen, seorang rektor yang saya tidak pernah menjumpai dia dan dia juga tidak pernah menjumpai saya. Ya tapi dia orang pertama yang mengucapkan selamat kepada saya. Itu apa? Saya kemudian merasa bahwa ada sesuatu yang yang apa? Yang menjadi beban tersendiri untuk saya itu. Bahwa ada beban, bagaimana ini Bapak Rektor ini dia bisa menghubungi saya. Lalu saya menyimpulkan sendiri bahwa ada sesuatu sebenarnya yang hendak disampaikan oleh Bapak Rektor. Apalagi seorang rektor pasti memberikan pesan itu melalui caranya masing-masing. Dan saya melihat bahwa ini ada satu cara yang mau disampaikan oleh Bapak Rektor. Begitu dengan mengucapkan selamat. Pagi itu. Lalu kemudian lambat laun saya berpikir bahwa oh ya kayaknya ini beliau mau ngajak saya ini untuk sesuatu yang lebih besar. Iya betul. Lalu dengan cara itu maka lambat laun saya juga kaget ketika Kakak Bandung Bumburo menyampaikan minta KTP minta ini minta itu minta ini minta itu dan akhirnya semua persyaratan disediakan dan dia menyampaikan NIDN saya. Kakak ini jelas punya NIDN dan sudah bisa mengajar begitu. Jadi Kakak silakan dengan passion Kakak sebagai seorang politisi tetapi di kampus juga harus bisa membagi ilmu. Dan saya sendiri begini sewaktu menyelesaikan studi itu ada satu profesor saya mengatakan kepada saya bahwa saya memberikan kamu ilmu ini sudah hampir 10 buku ini saya kasih pelajaran di 10 buku ini kepada kamu. Jangan ini kemudian lenyap di kamu tetapi 10 yang saya sampaikan ke kamu ini kamu harus menjadi penyambung untuk menyampaikan keratusan bahkan ribuan anak-anak di Tanah Papua bagaimana mereka bisa berkembang berkreasi dengan ilmu yang saya titipkan kepadamu. Jadi kata-kata profesor itu membekas di hati saya bahwa ternyata ilmu yang disampaikan dari kampus ini hanya sebatas dititipkan kepada saya dan saya harus membaginya kepada keluarga saudara saya di Tanah Papua. Itulah yang semakin memacu adrenalin saya memacu niat saya untuk ya sudah ketika Bapak Rektor minta waktu bertemu saya bertemu di sini kira-kira demikian. Jadi itu adalah alasan kakak untuk bisa menjatuhkan pilihan di kampus Uni Muda Sorong. Sedangkan ada banyak sekali pilihan dan itu pun termasuk kampus-kampus yang menurut saya itu kampus besar. tapi kakak sudah jatuh pilihan di kampus Uni Muda Sorong. Ya. Jadi yang begitu tadi jadi menjadi dosen itu karena profesor saya mengatakan menitipkan ilmunya untuk saya membaginya ke bawah yang pertama lalu yang kedua itu Bapak Rektor menyampaikan capaian-capaian dan that is the future of Papua. Jadi apa yang akan terjadi di Papua masa depan itu itu dimulai dari hal-hal yang seperti ini, ini, ini dan apakah kita siap untuk ini kalau kita siap mari kita bersama-sama membangun masa depan anak-anak Papua di kampus ini untuk kemudian mereka bisa melihat masa depan yang ada di depan. Jadi ini yang membuat saya kemudian merasa bahwa ya mari kita sama-sama kita terlibat bahwa kemudian kita dengan berbagai latar belakang kita sebagai politisi atau sebagai apapun itu tetapi bahwa kita mau bersama-sama memulai sesuatu dari yang kecil ya untuk membangun pendidikan bagi masyarakat di Tanah Papua terutama di Uni Muda Sorong dan saya yakin bahwa sejumlah bahkan bukan sejumlah sejuta inspirasi yang sudah disiapkan oleh Papa Rektor ini akan ditenun menjadi sebuah kenyataan yang baik bagi kita terutama anak-anak Papua di tanah ini jadi saya pikir jangan kita berpikir yang high tetapi pelaksanaannya itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan bersama tapi ya kita berpikir yang ada sekarang kita kerjakan untuk mencapai masa depan yang lebih baik begitu setelah menjadi dosen di kampus Uni Muda Sorong apa langkah kakak untuk mengembangkan program studi magister apalagi kakak ini kan anggota atau mantan anggota DPD senator Papua Barat siap apakah kakak akan menghubungi Bupati atau Gubernur untuk plan-plan selanjutnya atau gimana nih kakak jadi yang pertama begini saya ketika ada kemarin itu ucapan selamat natal dan tahun baru saya sampaikan terus saya tulis di bawah situ dosen Uni Muda Sorong saya kirim ke teman-teman rata-rata itu ketawa dan ada yang tidak percaya ada yang kemudian berapa kali bilang begini hei kok catat-catat nama itu bagaimana ada yang kemudian sampai saya terpaksa harus screenshot itu apa saya punya nomor dosen itu IDN kirim ini kamu tidak percaya kah jadi banyak yang kemudian merasa tidak percaya karena kan orang sudah mengetahui kita ini kan lebih banyak berkecimpung di dunia politik jadi di politik kan dua hal yang berbeda jadi di politik itu kita bisa saja melakukan sesuatu ya tanda ini kan dengan berbaik macam trik ya ibarat kata kita bawa mobil sennya ke kiri tapi kita bisa sewaktu-waktu belok kanan tapi kalau di pendidikan kan tidak bisa kalau kita sudah sein kiri kita harus sein kiri kita harus ke kiri ada etika di situ jadi ketika banyak teman yang melihat saya kemudian ini mereka tanya jadi pensiun ini dari dari dunia politik saya sampaikan begini saya sudah bicara dengan Bapak Rektor dan Bapak Rektor sendiri yang menyampaikan kepada saya bahwa silakan Bapak melanjutkan passion Bapak sebagai seorang politisi tetapi saya minta Bapak membagi ilmu Bapak kepada anak-anak yang ada kuliah di Uni Muda dengan menjadi dosen lalu kemudian saya sampaikan bahwa ke depan saya berharap bahwa dengan kehadiran saya di sini saya bisa menciptakan trust kepada adik-adik kepada teman-teman semua bahwa tidak perlu kita kuliah jauh-jauh ada kampus yang tersedia di Papua Barat Dayah di Sorong yang kita bisa kemudian masuk di sana untuk kemudian belajar di sana dan saya merasa bahwa dengan kehadiran saya di kampus ini ke depan mungkin saya akan membangun komunikasi dengan Bapak Rektor ada beberapa teman-teman saya yang sudah menjadi ada menjadi kepala daerah ada di legislatif ya bersama-sama dan mohon maaf adik sekarang kan lagi perhitungan suara makanya tadi pas makan siang saya minta izin keluar karena lagi perhitungan suara dan saya sementara ini juga mengikuti konstentasi di DPR RI jadi lagi sementara proses penghitungan suara jadi saya membayangkan gimana ini saya ini jadi di dalam ruangan tapi saya harus izin keluar dan harus menelpon teman-teman tim partai eh bagaimana suara kita sudah bagaimana dan bertanya-tanya sesekali saya masuk lagi keluar lagi dan ya saya merasa bahwa tadi itu saya menemukan jiwa saya yang baru yakni sebagian sebagai politisi sebagian sebagai dosen tapi saya senang karena ke depan kita akan membangun bersama-sama Bapak Rektor sudah sampaikan mungkin nanti sore atau malam nanti kita akan duduk bersama-sama untuk kita ciptakan satu visi bersama lalu kemudian misi kita untuk mencapai apa yang dicetak-citakan oleh Muhammadiyah mencerdaskan masyarakat di Tanah Papua jadi saya berharap ke depan itu harus ada sesuatu yang kita sumbangkan secara bertahap untuk menuju pada apa yang dicetak-citakan jadi big visi yang dibuat oleh Bapak Rektor selama ini itu harus mampu diterjemahkan bukan saja oleh tenaga yang ada pendidikan yang ada di Uni Muda ya sifitas akademika tapi juga masyarakat juga harus membantu untuk itu karena sekarang ini kampus tidak bisa berdiri sendiri kampus harus ditopang dengan peran serta masyarakat yang kuat jadi tanpa peran serta masyarakat maka kampus tidak bisa menjangkau lebih jauh gitu jadi kalau masyarakat kemudian apatis terhadap kehadiran satu kampus tidak mau terlibat dan tidak mau kemudian tahu-menahu tentang tentang apa yang dilakukan oleh kampus sebaliknya juga kalau kemudian kampus hanya berkutat dengan materi dan teori-teori yang ada maka kita tidak bisa menemukan sebuah capaian yang bisa menunjukkan kepada publik bahwa ada masa depan yang lebih baik di sana ada masa depan yang lebih cerah di sana maka kita harus menuju ke sana dan untuk menuju ke sana itu jalan di bawahnya ini sifitas akademikalah yang bertanggung jawab untuk mau menyampaikan bahwa jalan di bawah sini lebih baik menuju lewat jalan ini bagaimana cara menyampaikan lebih baik menuju jalan sini didiklah anak-anak itu di kampus sehingga mereka cerdas sehingga mereka pintar sehingga mereka tahu bahwa jalan terbaik adalah lewat sini jadi tidak perlu kampus yang menunjukkan anak-anak yang dididik di kampus ilmu muda inilah yang akan berperan untuk menunjukkan itu pada bidang manapun kira-kira begitu oke tadi kakak saya sudah dengar beberapa kesan yang kakak rasakan tentang kampus ilmu muda sorong serta mungkin bapak rektor kedekatan kakak dengan bapak rektor saya ingin kakak memberikan yang terakhir nih pesan untuk kawan muda yang akan menonton youtube kita nanti baik kawan muda sekalian jadi kalau dulu itu kita kemudian masaja saya saya mau cerita itu saya dulu sekolah di STM Sorong jadi saya sekolah disini dari tinggal di Kilo 7 dulu ada Tugu Pancasila disitu sebelahnya ada Asrama Agustinus Sorong saya tinggal disitu di belakang Gidung Keuangan disitu lalu setiap pagi itu kami jalan kaki jalan kaki dari situ ke STM Sorong dari situ ke STM MSTM Kilo 12 Kilo 12 wah jalan kaki setiap pagi setiap pagi pagi jalan kaki pulang kadang kita bisa menumpang kendaraan lain atau kalau kami biasanya ada pelajaran tambahan praktek tambahan berarti jam 3 kita pulang ya kita jalan pelan-pelan lewat pohon-pohon kapuk dulu ada pohon-pohon kapuk sepanjang jalan kebawah di sampingnya kan ada pipa ya pipa Pertamina yang sudah jalan pelan-pelan sampai disana jadi kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada satu kota yang besar yang kemudian masa depannya itu kita hanya berhayal aduh kapan kita bisa duduk-duduk di atas mobil saya tiba di ini tetapi sekarang artinya bahwa saya mau sampaikan bahwa perubahan itu sudah terjadi perubahan itu dia tidak memilih kau siapa kau dari mana apa yang kau ingin perbuat atau ah perubahan terjadi pada orang satu ada pada rasa itu tidak ada perubahan dia tidak mengenal itu perubahan itu bagaikan sinar matahari yang entah kau itu orang baik tidak baik entah kau itu lagi sedih atau tidak dia tetap akan menyenari siapapun yang ada di atas bumi jadi karena perubahan yang berjalan begitu cepat kalau mereka-mereka yang bijak adalah mereka-mereka yang mengikuti perubahan tersebut tapi kalau mereka tidak bijak mereka akan tinggal menyingkir daripada jalan besar atau gerakan besar yang dilakukan perubahan besar yang dilakukan jadi kalau mereka yang menyingkir dari situ adalah mereka-mereka yang tidak mau terlibat jadi hidup dengan miras hidup dengan narkoba hidup dengan kehidupan-kehidupan malam yang tidak artinya itu kan mereka-mereka yang tidak mau terlibat dalam proses perubahan ini nah di mereka itu seakan-akan mobil sementara jalan dia menunda untuk berjalan bersama mobil itu nah sekarang kalau memang mereka masih begitu berhenti tinggalkan semua itu miras narkoba dan sebagainya anda tinggalkan dan ada kesempatan naiklah mobil perubahan berikutnya tidak boleh lagi menunda itu karena perubahan ini dia berjalan terus bagaikan kereta api yang duluan akan mencapai finishnya duluan dan dia tidak akan mempedulikan siapapun yang ada dengan posisi perubahan yang sangat luar biasa itu ditambah lagi dengan adanya perkembangan dunia teknologi yang tidak bisa kita bayangkan jadi dunia teknologi itu begitu cepat berjalan begitu cepat dan menyisir siapa saja dan dia membawa dua sisi sisi yang baik dan sisi yang tidak baik jadi kalau dulunya itu orang yang tidak mau ikut perubahan silahkan anda akan tetap begitu-begitu saja tetapi sekarang beda jadi anda mau ikut perubahan secepat kilat ikut kalau tidak maka silet yang balik itu dia akan menghantam anda dan akan membunuh anda sendiri jadi saya mau berpesan kepada teman-teman muda bahwa zaman dulu itu orang tidak pernah mengenal teknologi yang begitu serba kencang dengan segala macam dinamika yang ada zaman sekarang kita dipaksa untuk harus terlibat itu jadi orang tua-tua di kampung itu sekarang dipaksa untuk mengambil uang di ATM artinya buat dia dipaksa mengikuti teknologi yang ada bisa atau tidak mau atau tidak akhirnya dia harus mencari jalan bagaimana untuk bisa mengambil uang itu contoh sederhana teknologi yang sudah berkembang dengan ini bank tidak mau melayani pak kalau pengambilan di bawah 1 juta bapak pakai ATM saja jadi orang tua harus dipaksa dipaksa untuk mengikuti teknologi itu jadi semua dipaksa untuk harus mengikuti akhirnya keluar dan harus dengan cara bagaimana sekarang kita dengar oh saya belum bisa ambil uang disuruh bikin ATM saya disuruh buat ini buat ini itu kan bagian dari sementara berjalannya proses digitalisasi yang ada ini jadi tidak bisa lagi kita berdiam diri dan mengatakan bahwa ya nanti saja tidak ada sekarang ini bukan lagi nanti saja baru tetapi sekarang ini harus kita menjawab dengan kapan jalan sekarang jalan jadi tidak bisa kita berdiam apapun yang mau dilakukan sekarang harus dilakukan mengikuti perubahan yang begitu cepat itu sehingga adik tahu tidak perusahaan Nokia tahu Nokia itu kan dulu itu menjadi raja handphone orang bahkan tidak lagi menyebut membeli handphone tapi eh kok punya Nokia adakah jadi orang sudah tidak lagi tapi ketika dia menolak apa namanya chip tawaran proposal dari Android yang menawarkan dia untuk menanamkan program Android itu ditolak oleh Nokia dan kemudian secepat kilat disambar oleh Samsung Nokia kemudian hancur lalu kemudian dia menyadari itu bahwa saya sudah meninggalkan sesuatu yang harus saya ambil itu sekarang dia tertatih-tatih mau bangkit lagi tetapi sudah ketinggalan jauh dengan Samsung yang menggunakan Android jadi orang sekarang lagi menyebut HP Android dengan Samsung yang luar biasa kencang jalannya artinya bahwa kita tidak bisa lagi berdiam diri di tempat dan mengatakan nanti orang tolong saya sudah tidak lagi sekarang masing-masing orang akan berpikir untuk maju masing-masing orang akan berpikir untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya kelangsungan generasinya keluarganya dan lain sebagainya jadi adik-adik muda kawala muda teman-teman sekalian masyarakat siapapun yang mendengarkan saya berbicara saya berharap untuk mari kita tinggalkan hal-hal yang kurang baik tadi mari kita bergerak bersama maju bersama melihat Cakrawala tadi di aula dinyanyikan lagu Sang Surya jadi saya kemudian menyampaikan saudara adik saya bahwa Sang Surya ini sudah tepat jadi kampus ini akan menjadi Sang Surya untuk menyenari di tengah kegelapan dan sahabat-sahabat sekalian kalau Anda selesai semaya datang saja di kampus ini muda dengan berbagai macam fasilitas yang ada datang di kampus ini kita akan memperoleh banyak hal yang bisa menopang kita mencapai masa depan yang lebih baik lagi mereka-mereka yang PNS yang kemudian mau kuliah tapi tidak mau meninggalkan tugasnya kesini saja sudah ada program S2 yang kemudian bisa membantu Anda mencapai masa depan mencapai tingkat pengabdian yang lebih tinggi yang lebih baik lagi jadi jangan berdiam diri kalau kita berdiam diri ibarat silet itu dia akan kencang ke depan tetapi kembalinya yang satunya itu akan membunuh siapa yang tidak ingin lari bersama ke depan jadi yang ingin lari ke depan jadi ibarat ini pohon lari ke depan dia akan memotong semua hambatan dan kita akan lari di belakangnya tapi kalau kita terlambat maka dia kembalinya itu dia akan memotong siapa saja yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman jadi kalau kita sudah tidak ikut perkembangan zaman terus kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa atau kita kemudian terpuruk jangan kita meratapi masa itu tetapi kita harus sadar untuk bangkit dan menuju ke depan kira-kira demikian boleh minum kah? boleh nah kawan muda tadi Tom punya pembahasan dengan kakak dokter Mervin disini beliau dokter tapi saya panggil kakak kenapa begitu? karena kita sedang berada di kampus Uni Muda Serong yang jelas para dosen staff yang ada disini dan juga rektor berjiwa muda jangan lupa like komen dan subscribe seluruh akun sosial media Uni Muda Serong agar kawan muda dapat tahu informasi lebih lanjut tentang Uni Muda Serong salam sehat dan tetap semangat sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.